selamat menikmati iya, iya dong gimana nih? jadi, apa ya sebetulnya itu niat itu udah lama cuma waktu itu saya pengen alokasikan untuk bangun masjid lalu padoro pecah lah peperangan di sana terus kemudian saya ikut acara rembuk warga saat itu yang diselenggarakan oleh kita bisa dan setelah itu saya mendengarkan langsung kesaksian dari Bang Onim selaku aktivis pejuang 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 dari berasal Indonesia yang berada di sana yang menceritakan langsung bagaimana struggle-nya warga sana bagaimana perjuangannya warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekannya dan itu membuat hati saya apa membuat saya sedikit bukan sedikit sih, saya tersentuh dan akhirnya yaudah deh gue ada niat untuk lelang mobil mudah-mudahan apa ya, sedikitnya ini bisa membantulah membantu untuk untuk apa yang dibutuhkan warga sana gitu ya siapa tahu nanti bisa menjadi bisa menjadi amal jariah ya buat gue lewat 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 pelelangan ini dan mudah-mudahan ini sedikit semangsi yang bisa gue lakukan yang bisa saya lakukan untuk Palestina mudah-mudahan juga banyak orang yang ikut andil banyak orang yang mau berpartisipasi tidak harus ikut lelang sebetulnya kalian mendoakan saja kalian ikut men-share juga kegiatan yang saya lakukan itu boleh menjadi bagian dari support moral juga untuk sebelah-sebaran kita sejujurnya ini pengawarannya yang tertinggi berapa? perjuanganmu Bang Bi, gimana nih? salah satu mobil yang perjuanganmu sejarah ada sejarah juga ya yang pasti agak sedikit ya pasti ada ada rasa berat hati cuma memang yang namanya yang namanya sejarah yang namanya sekenangan itu kan gak harus gak harus kita pakai selalu coba dikenang mudah-mudahan nanti dengan lewat ini akan ada kenangan-kenangan baru yang lebih indah lah pasti lewat sesuatu yang baru berarti hasilnya seluruhnya? sejujurnya penawaran tertingginya berapa? nah ini kalau gak salah 330 ya lewat Om Beng Beng kalau gak salah sama ada salah satu pengusaha bandung Mas Febri Agung kemarin gimana nih sudah Bang Bi ke pengusaha atau belum? sejujurnya sih belum karena memang masih itu masih harga pasaran ya bang harga harga pasaran Bang Bi pengen diapa berapa bang? saya sih mudah-mudahan bisa nembus jam 1M mudah-mudahan dan lelang itu saya tutup di sekitar 3 atau 4 hari lagi itu keseluruhan untuk Memo Palestina? 100% untuk Palestina dan nantinya untuk apa ya untuk bentuk transparansi saya sudah berkonsultasi sama Bang Onim juga dan nantinya kita akan menyalurkan lewat jalur resmi yaitu lewat jalur pemerintahan jadi dan setiap tahapannya juga pasti akan saya publikasi Pak Pih Putra katanya mau ikut melakukan penawaran seperti apa? gak tau nanti ya mudah-mudahan semakin banyak yang ikut dan mudah-mudahan ya Pak Pih sih bisa bisa menjadi yang beli ya karena memang beliau juga orang baik dan pasti memang apa ya semangat lah beliau orang yang memang semangat dan suka berlomba-lomba ya untuk melakukan hal baik ya dan mudah-mudahan apa ya mudah-mudahan sesuatu yang bisa saya lakukan ini bisa saya bukan berharap pujian ya karena sesuatu yang baik itu bukan untuk dipuji saya berharap sesuatu yang bisa sedikit yang bisa saya lakukan ini bisa bisa menjadi dorongan motivasi juga untuk orang lain untuk melakukan hal yang sama meskipun sedikit kebaikan kebaikan sebiji zara pun itu akan melakukan balasan yang setimpal juga begitu juga sebaliknya komentari sendiri-sendiri gimana Bang Bi? coba minta tangkapan Estia Bang Bi terlihat gimana nih Bang Bi? Bang Bi sendiri ada niatan gak sih Bang Bi langsung ke Palestine bisa ngantin banyak kenangan gimana nih deh dikit aja deh itu kenangannya kenangan si kakak dulu gak ada hubungannya sama aku Bang Bi apa ada niatan buat ke Palestine karena kan banyak ada artis juga yang secara tidak langsung nengok juga keadaan disana belum belum sempat tapi ada ada rencana sih ada rencana kalau memang ada apa namanya ada waktu luang terus ada kesempatan kita nanti pengen kesana karena kan tanah suci itu ada tiga sebetulnya kadang-kadang umat islam agak sedikit melupakan bahkan kebanyakan melupakan termasuk saya sendiri melupakan bahwa tanah suci ada di masjid lakso juga orang islaminanya kepikir untuk umroh 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 harusnya ke madinah ke makkah padahal tempat ibadah yang suci salah satu itu salah satunya itu adalah di alakso juga jadi mudah-mudahan khususnya umat muslim ya tidak serta-merta melupakan bahwa masih ada tanah suci yang lebih harus kita perhatikan juga selain Madinah dan Mekah juga jadi sendiri bentuk perjuangan Bangbi terhadap pales ini insyaallah ah ah oh ada orang ya hal yang baik hal yang masyaallah mudah-mudahan bisa jadi kamera oke 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 untuk membantu Pakistani nantinya Saat ini lagi satu-satu dulu Tapi ya Yang bisa kita lakui Ada kegiatan-kegiatan yang Insya Allah kita Selain perempu keluarga juga Insya Allah kita akan terus berkisar Untuk selalu berisik Untuk mensupport keluarga-keluarga kita Oke